Intro Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Kembali lagi di pagi hari ini kita bertemu dalam program Mutiara Iman Sebelum kita memulai aktivitas kita pada sepanjang hari ini Baiklah kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Bila firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan kita, memberi kita semangat Dalam kita menjalani segala aktivitas kita Dan sepanjang hari ini kita akan menikmati berkat-berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan Puji Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah Mari kita berdoa mengawali firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak di sorga dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang malam Kami dapat menikmati berkat-berkat Tuhan sampai pagi hari ini Engkau yang sudah bangunkan kami dengan tubuh sehat Kuat tubuh yang diberkati Tuhan Dan pada hari ini kami siap lagi untuk melaksanakan segala tugas dan aktivitas Yang Tuhan taruh di atas pundak kami masing-masing Sebelumnya kami mau mengawali dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan Sebab kami sangat membutuhkan firman Allah Itulah sebabnya Mari engkau berfirman bagi kami semua Sebab firmanmu akan menjadi pegangan bagi kami Untuk jalani sepanjang hari ini Terima kasih Bapak di sorga Kami mau buka hati kami Mau baca firman Tuhan Dan kami mau merenungkan firman Allah Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Berbicara lah bagi kami semua Haleluya Amin Puji Tuhan, Sudara pengkasih dalam Tuhan Saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita Di dalam kitab Efesus Fasalnya yang pertama kita baca disitu Mulai ayatnya yang ke-15 Sampai ayatnya yang ke-18 Saya akan bacakan firman Tuhan demikian Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu Dalam Tuhan Yesus Dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus Yaitu Bapak yang mulia itu Supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu Untuk mengenal dia dengan benar Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang Agar kamu mengerti Pengharapan apakah Yang terkandung dalam panggilannya Betapa kayanya kemuliaan Bagian yang ditentukannya Bagi orang-orang kudus Puji Tuhan Sudara pengkasih dalam Tuhan Kita tahu bahwa Ayat-ayat ini Alkitab ini Di dalam kitab Efesus ini Adalah surat kiriman Dari seorang rasul yang bernama Rasul Paulus Ada satu persoalan yang diamati Oleh Rasul Paulus Yang terjadi di tengah-tengah jemaat Yang ada di Efesus pada waktu itu Sehingga dia menyampaikan Lewat suratnya Apa yang menjadi inti Doanya kepada jemaat Yang ada di Efesus pada waktu itu Sudara Dari ayatnya yang pertama Kalau kita mengamati Alkitab mencatat Kalau melihat historisnya Bahwa Efesus ini Kota Efesus ini adalah satu kota Yang dikatakan kota yang kaya Sebab Ada orang berkata bahwa Efesus ini Boleh dikata Bang Asia Jadi penuh dengan kekayaan Berlimpah-limpah Dengan kekayaan Mereka memiliki Kekayaan yang luar biasa Namun Kalau kita melihat Dari Rasul Paulus Dari surat Rasul Paulus Di sini dikatakan Bahwa Sesungguhnya Dalam Tuhan Dalam kekristenan Ada kekayaan yang luar biasa Ada kekayaan yang berlimpah-limpah Yang dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan Yang melebihi kekayaan Yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di Efesus Dan ini tidak disadari oleh banyak orang Kristen Ini tidak disadari oleh banyak orang-orang yang percaya Yang mengaku anak-anak Tuhan Sejauh ini Pada umumnya Orang-orang Kristen Sedang mengejar Yang namanya Kekayaan yang sementara Kekayaan yang secara lahiria Yang kelihatan Mereka tidak mengenal Mereka tidak mengetahui Ada satu kekayaan yang sangat besar Yang berhubungan dengan kekekalan Yang berhubungan dengan kerajaan sorga Dan itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus Supaya mereka itu memiliki Hati yang terbuka Untuk dapat melihat Bahwa kekayaan Yang dicari-cari oleh manusia Pada saat ini Tidak akan dapat dibandingkan Dengan kekayaan yang akan diberikan Oleh Yesus Nah saudara pengkasih dalam Tuhan Kita melihat Alkitab mencatat bahwa Orang-orang yang sedang mengejar Kekayaan Di dunia ini Adalah sama dengan sedang mengejar angin Sama dengan seorang yang Sedang menjaring angin Itu adalah satu kesiasiaan Itulah sebabnya Saudara-saudara dalam Tuhan Kita memperhatikan Ada begitu banyak orang Yang hari-hari ini Hidup dalam kekhawatiran Hari-hari ini hidup dalam kecemasan Kenapa? Karena mereka tidak mengerti Apa arti Mengikut Tuhan Kehidupan di dalam Tuhan itu Sesungguh indah Tidak bisa dibandingkan dengan Apa yang mungkin kita cari Di dunia ini Itulah sebabnya Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui Lewat surat Rasul Paulus Kalau bicara soal kekayaan Di dalam Kristus Nah kita memperhatikan Sudara-saudara dalam Tuhan Orang-orang yang tidak memahami Pengharapan apa Yang terkandung dalam Panggilan Tuhan Merekalah orang-orang yang hidup Dalam kekhawatiran Merekalah orang-orang yang hidup Dalam kecemasan Untuk itu kita akan memperhatikan Pengharapan apa yang terkandung Dalam panggilan Allah itu Kita lihat pengharapan Yang terkandung dalam Panggilan Allah itu Mulai ayatnya yang keempat Disitu dikatakan Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita Sebelum dunia dijadikan Yang pertama Pengharapan kekayaan Yang dimiliki orang-orang percaya Adalah kita dipilih oleh Allah Kita adalah umat pilihan Allah Ini adalah hal yang luar biasa Sudara-saudara dalam Tuhan Sebab inilah satu keputusan Allah Ini adalah kehendak Allah Pengetahuan Allah sejak semula Sebelum dunia ini dijadikan Kita sudah dipilih oleh Allah Inilah satu kekayaan Pengharapan yang terkandung Di dalam panggilan Allah Di dalam bagian yang kedua Pengharapan apa yang terkandung Dalam panggilan Allah Kekayaan yang dimiliki Oleh orang-orang yang ada di dalam Tuhan Yang kedua dikatakan Dalam ayatnya yang kelima Disitu dikatakan Dalam kasih ia telah Menentukan kita Dari semula Oleh Yesus Kristus Untuk menjadi anak-anaknya Yang kedua kita menjadi anak-anak Allah Ini hal yang sangat-anaknya Ini hal yang sangat luar biasa Dalam bahasa asli Dikatakan kita itu diadopsi Dengan kata lain Berarti kita meninggalkan keluarga yang lama Dan kita bergabung dengan keluarga yang baru Kita memperoleh identitas yang baru Dan disini dikatakan kita diangkat menjadi anak-anak Allah Ini hal yang luar biasa Ketika kita diangkat menjadi anak-anak Allah Tentunya kita menjadi hak waris kerajaan sorga Inilah pengharapan kita Inilah indahnya Senangnya Apabila kita ada di dalam Tuhan Firman Tuhan di dalam Efesus pasalnya yang kedua Ayatnya yang ketiga Disitu dikatakan begini Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung diantara mereka Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging Dan menuruti kehendak daging Dan pikiran kami yang jahat Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai Sama seperti mereka yang lain Kita dikatakan tadinya adalah orang-orang yang durhaka Kita adalah orang-orang yang harusnya dimurkai Tetapi bersyukur kepada Tuhan Saya dan saudara sudah diangkat oleh Allah Menjadi anak-anaknya Menjadi pewaris kerajaan sorga Itulah bagian dalam pengharapan atas panggilan Tuhan Atas kehidupan kita Yang selanjutnya Ayatnya yang ke-6 Apa panggilan yang terkandung Pengharapan yang terkandung Dalam panggilan Allah Disitu ayatnya yang ke-6 dikatakan demikian Supaya terpujilah kasih ke runyah Yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita Di dalam dia Yang dikasihinya Sudara ku yang kekasih dalam Tuhan Ayatnya yang ke-6 kita melihat Bagian yang ketiga Betapa indahnya Betapa kayanya kita hidup di dalam Tuhan Dan ini tidak boleh kita tinggalkan Ini kita tidak boleh lupakan Yang ketiga kita memperoleh penebusan Kita memperoleh pembebasan dari Tuhan Yang tadinya mungkin sudara Terikat dengan daging hawa nafsu duniawi Sudara yang tadinya Terikat dengan keindahan-keindahan dunia Dan oleh Yesus Kita memperoleh penebusan Kata penebus kalau kita memperhatikan itu Dikatakan memiliki pengertian itu Membeli atau membayar dengan sejumlah harga Di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama Ayatnya yang ke-18 Kita ditebus Kita dibayar bukan dengan harta yang fanah Bukan dengan kekayaan Bukan dengan uang Tetapi kita ditebus dengan darah Yesus yang mahal Itulah harta Itulah kekayaan yang berlimpah-limpah Yang dimiliki oleh kita semua Bagian yang selanjutnya Kita perhatikan ayatnya yang ke-7 Apa yang dikatakan dalam firman Allah Sebab di dalam dia Dan oleh darahnya kita beroleh penebusan Yaitu pengampunan dosa Menurut kekayaan kasih karunianya Yang keempat kita perhatikan Sudara-Ungkasenam Tuhan Pengharapan yang terkandung dalam panggilan Allah Kekayaan Yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di dalam Tuhan Kita mendapat pengampunan dosa Hanya Yesus yang bisa mengerjakan hal ini Hanya Yesus yang bisa melakukan akan hal ini Itulah sebabnya Sudara-Ungkasenam Tuhan Sudara yang mungkin dalam pergumulan hari-hari ini Sudara mungkin hidup dalam kekhawatiran Sudara hidup dalam kecemasan Ingat baik Sudara ada di dalam Tuhan Sudara memiliki kekayaan Bukan kekayaan yang semu Bukan kekayaan yang sementara Tetapi kekayaan yang kekal Kita mungkin saat ini belum ada di sorga Tetapi kita mendapat bagian dalam kerajaan sorga Yang selanjutnya Sudara memperhatikan ayatnya yang ke-9 Sebab ia telah menyatakan Kehendaknya kepada kita Sesuai dengan rencana kerelaannya Yaitu rencana kerelaan Yang dari semula Telah ditetapkannya Di dalam Kristus Bagian yang kelima kita memperhatikan Ini dibicara soal Rahasia kehendak Allah Yaitu Keselamatan Kita ditentukan sebelum dunia ini Dijadikan Itulah sebabnya Kerjakanlah keselamatan Yang sudah Dianugerahkan Kepada sudara sekalian Sebab keselamatan itu Kita tidak peroleh Dengan kekuatan Dengan perbuatan baik kita Tetapi keselamatan itu Adalah anugerah Daripada Allah Itu adalah inisiatif Daripada Tuhan Itulah sebabnya dikatakan Sudara Sudah dipilih oleh Allah Kita memperoleh keselamatan Keselamatan itu sekali lagi saya katakan Adalah kehendak Allah Ayatnya yang ke-11 Dikatakan Aku katakan Di dalam Kristus Karena di dalam dia Di dalam dialah kami mendapat bagian Yang dijanjikan Kami yang dari semula ditentukan Untuk menerima bagian itu Sesuai dengan maksud Allah Yang di dalam segala sesuatu Bekerja Menurut keputusan Kehendaknya Sudara-sudara Tuhan Bagian yang selanjutnya Pengharapan yang terkandung Dalam panggilan Allah Kekayaan yang dimiliki Oleh orang-orang yang ada Di dalam Tuhan Kita perhatikan Disitu dikatakan Kita memiliki Janji yang pasti Di dalam Tuhan Manusia Boleh berjanji Tetapi banyak kali Janji itu dilanggar Berapa kali kita Dikecewakan Oleh orang-orang yang berjanji Dengan kita Karena janji-janji manusia itu Tidak punya kepastian Tetapi di dalam Tuhan Ketika Tuhan berjanji Di dalam Tuhan ada Kepastian Hanya janji yang di dalam Tuhan Yang bisa dan memiliki Kepastian yang kekal Sudara selanjutnya Kita perhatikan Ayatnya yang ke-13 Pengharapan apa Yang terkandung Dalam panggilan Allah Kekayaan-kekayaan Yang dimiliki Oleh orang-orang yang hidup Di dalam Tuhan Ayatnya yang ke-13 Disitu dikatakan demikian Di dalam dia Kamu juga Karena kamu telah mendengar Firman kebenaran Yaitu Injil Keselamatanmu Di dalam dia Kamu juga Ketika kamu percaya Dimetraikan dengan Ruh Kudus Yang Dijanjikannya Itu Inilah kekayaan Inilah pengharapan Yang terkandung Dalam panggilan Allah itu Dikatakan Dalam ayatnya Yang ke-13 Kita Dimetraikan Kita tahu Sudara Keselamatan Tuhan Berbicara soal Metrai ini Ini bicara soal Satu transaksi Ya Artinya sudah selesai Itu transaksi Kita ingat apa yang dikatakan Oleh Yesus Setelah penderitaan-penderitaan Yang dia alami Ketika dia ada Di atas kayu salib Sebelum dia mati Dia berkata Sudah selesai Ini sudah dia kerjakan Keselamatan sudah dia lakukan Dan itu untuk Sudara dan saya Itulah sebabnya Terimalah Yesus Terimalah keselamatan Yang sudah Diberikan Oleh Allah Nah sudara Ketika di dalam Tuhan Menjadi kesimpulan Firman Tuhan Pada saat Pagi hari ini Kita memperhatikan Kita adalah Orang-orang Yang istimewa Di dalam Tuhan Kita adalah Orang-orang Yang sudah diangkat Dari kebinasaan Datang pada Keselamatan Datang pada Kehidupan Yang kekal Kita adalah Orang-orang Yang istimewa Karena kita Memiliki Keselamatan Memiliki Kepastian Dalam Keselamatan itu Oleh kebangkitan Yesus Kristus Kita akan Memperoleh Kebangkitan Firman Tuhan Katakan Karena tanpa Kebangkitan Sudara Keselam Tuhan Kalau Yesus Hanya mati Tentunya akan menjadi Sia-sia Iman kita Menjadi sia-sia Pengiringan kita Kepada Tuhan Tetapi dengan Kebangkitan Yesus Kita memiliki Kepastian Kita sudah Dimetraikan Kata Firman Tuhan Itulah sebabnya Kita adalah Orang-orang Yang istimewa Kita diubahkan Oleh Tuhan Tapi ingat Sudara Tuhan Buka hatimu Kalau engkau Mau diubahkan Oleh Tuhan Sebab Allah tidak pernah Memaksa Seseorang yang Tidak pernah Mau berubah Dan kalau Sudara mau berubah Maka bukalah hatimu Seketika engkau Mendengar Firman Allah Pada saat pagi hari ini Jangan engkau Keraskan hatimu Mungkin engkau Berpikir masih jauh Perjalanan hidupmu Sudara Selagi engkau Diberikan kesempatan Diberikan nafas hidup Oleh Tuhan Mari Buka hatimu Dan terima Lai Yesus Biar dia Mengubahkan kehidupanmu Puji Tuhan Sudara Seseorang Tuhan Mari kita Menerima pengharapan Pengharapan Yang ada Yang sudah Disampaikan oleh Tuhan Sebab masalah Yang dialami Oleh jemaat Yang ada di Efesus Itulah sebabnya Doa Daripada Rasul Paulus Dia katakan Supaya jemaat Yang ada di Efesus itu Memiliki Mata hati Yang terang Rupa-rupanya Mereka sejauh ini Mereka berusaha Seperti kebanyakan orang Mereka bekerja Mencari uang Bahkan ada yang Menyimpang dari Iman mereka Mereka meninggalkan Persekutuan-persekutuan Ibadah mereka Sehingga Rasul Paulus Katakan Supaya engkau Melihat Dengan mata rohanimu Apa yang Terkandung Dalam panggilanmu Ada satu Tempat yang kekal Yang sedang menanti Sudara Mungkin ini bagian Pengalaman Sudara sekalian Sudara Muka sedalam Tuhan Saya mau katakan Kepada sudara Kalau mungkin sudara Mulai kehilangan Pengharapan hari-hari ini Ingat Firman Allah Pagi hari ini Memberikan kekuatan Bagi kita Membawa satu pengharapan Yang baru Bagi sudara Tangan Tuhan terbuka Dan sedang menunggu Sudara Ambil keputusan Saat ini juga Untuk kembali Kepada Tuhan Mungkin sudah terlalu lama Sudah terlalu jauh Engkau tinggalkan Tuhan Ini saatnya Engkau mengambil Keputusan Untuk kembali Datang Kepada Tuhan Sudara Kunya sedalam Tuhan Milikilah hidup Yang berkualitas Di dalam Tuhan Tetaplah Percaya Kepada Yesus Persoalan Yang dialami Sekali lagi Oleh jemaat Yang ada Di Efesus Setelah Diamati oleh Rasul Paulus Mereka Dipuji oleh Rasul Paulus Kalau melihat iman mereka Melihat Kasih mereka Kepada orang lain Tetapi ada Satu persoalan Yang besar Yang dialami Oleh jemaat Yang ada Di Efesus Mereka Tidak memahami Bahwa mereka Adalah orang-orang Yang memiliki Kekayaan Yang berlimpah-limpah Mereka memiliki Kekayaan Yang luar biasa Besarnya Dan itu Hanya bisa dimiliki Ada di dalam Tuhan Itulah sebabnya Dua Rasul Paulus Yang dikatakan Dalam ayatnya Yang ke-17 Dan meminta Kepada alat Tuhan Kita Yesus Krisus Yaitu Bapak Yang mulia itu Supaya memberikan Kepadamu Roh hikmat Dan wahyu Untuk mengenal Dia dengan benar Inilah letak Persoalan Jemaat di Efesus Mereka tidak Mengenal Tuhan dengan benar Sehingga Mereka Menyimpang Mereka Menyimpang dari Iman mereka Mereka lupa Apa Yang sudah menjadi Panggilan mereka Sudaraku yang Kekasih dalam Tuhan Sekali lagi Saya mau katakan Kesimpulan firman Tuhan Pada pagi hari ini Milikilah kualitas Iman Di dalam Tuhan Dan terus percaya Berpegang Kepada Kristus Ada berkat Ada berkat yang luar biasa Sebab kalau rohanimu Diberkati oleh Tuhan Maka jasmanimu Tentunya Diberkati Oleh Tuhan Puji Tuhan Sudaraku Sedem Tuhan Sampai Di sini Firman Tuhan Kita akan Bersyukur Atas firman Tuhan Yang kita sudah Dengarkan Dan kita Sama-sama Akan berdoa Mari kita berdoa Bapak di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Untuk anugerahmu Yang begitu besar Yang engkau Sudah berikan Bagi setiap kami Pada saat Pagi hari ini Firman Tuhan Sudah datang Bagi kami semua Dan kami Sudah mengerti Dan memaami Dengan benar Bahwa di dalam Engkau Kami memiliki Kekayaan Yang luar biasa Kekayaan Yang berlimpah-limpah Dalam Kami memiliki Pengharapan Dalam panggilan Allah Kami memiliki Kepastian Dalam Keselamatan Untuk itu Kami sangat Bersyukur Kepada Tuhan Karena apa Yang kau Sudah buat Bagi kami semua Kami yakinan Percaya Tuhan Kami mau jalani Hari ini Tuhan bersama Dengan engkau Kami akan Selalu ya Tuhan Mengagungkan Engkau Kami mau Supaya Tuhan Menyertai Perjalanan Hidup kami Sepanjang Hari ini Dan kami Terus Mau memandang Engkau Allah Yang sudah Memanggil Allah Yang sudah Memilih Kami semua Terima kasih Tuhan Yesus Sungguh kami Bangga Sebab di dalam Kristus Yesus Kami hidup Di dalam Kekayaan Yang berlimpah Limpah Kami berdoa Dan bersyukur Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Sudara Kusus Dalam Tuhan Inilah program Mutiara Iman Yang kita bisa Saksikan Di dalam Stasiun TV Kompas Kompas TV Jangan Pernah lewatkan Siaran ini Karena siaran ini Pasti akan terus Memberkati Sudara Setiap Engkau Memulai Harimu Mulailah Bersama Dengan Tuhan Ikuti Terus Acara Mutiara Iman Dalam TV Kompas Ini Supaya Engkau Terus Diberkati Oleh Tuhan Jalani hari ini Dengan pengharapan Perharapan Dengan Tuhan Tuhan Memegang tanganmu Dan dia akan terus Buat engkau Berhasil Sepanjang hari ini Shalom Haleluya Selamat menikmati Selamat menikmati